Hari pertama pelaksanaan tes seleksi CAT SKD terbagi dalam 3 sesi dengan masing-masing sesi terdiri dari 45 orang peserta. Di masa pandemi, persyaratan seleksi kompetensi dasar SKD, tes CPNS diantaranya melampirkan hasil swab antigen. TBKN Pontianak yang menginduk pada kantor regional wilayah 5 Jakarta, Deddy Habidin mengatakan, tes seleksi kompetensi dasar atau SKD khusus Departemen Luar Negeri dan Kejaksaan dimulai, diakui keterlembatan pelaksanaan seleksi akibat izin pelaksanaan yang belum selesai dikeluarkan pusat. Deddy menegaskan, pelaksanaan ini serentak di BKN seluruh Indonesia, sementara pelaksanaan SKD Mandiri yang dilakukan pemerintah daerah, kabupaten kota, dan provinsi akan dilaksanakan pada tanggal 14 September. Baru tanggal 2 ini, untuk titik BKN dimulai, pelaksanaan SKD CPNS. Jadi tanggal 2 ini dimulai untuk semua titik BKN di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia, Pak ya. Nah, kalau untuk yang mandiri, itu mandiri yang biasanya itu pemerintah daerah, kabupaten provinsi yang Kalimantan Barat itu, nanti akan dimulai tanggal 14. Kejati Kelbar Masyudi mengatakan, tes CAT SKD tahun ini kejaksaan menerima 4.000 lebih formasi, khusus Kalimantan Barat terdaftar 879 peserta. Masyudi menegaskan, salah satu persyaratan tes adalah melampirkan hasil swab antigen. Persyaratan ini merupakan langkah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di tengah proses seleksi CPNS. Kita berharap semua panitnya dan juga peserta tetap melaksanakan protokol air kesehatan, karena kondisi masih pandemik. Mereka pakai masker, mereka juga menunjukkan surat kesehatan, antigen atau PCR, dan mereka juga menjaga jarak. Itu yang penting. Tadi juga saya sampaikan bahwa dalam tes ini sangat transparan. Tes seleksi CPNS P3K BKN Nasional akan dilaksanakan selama 7 hari. Tes seleksi mendapatkan pengawalan ketat dari berbagai pihak termasuk BPKP. Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan.